Halo, ketemu lagi. Kali ini gue coba pengen benerin ada kerusakan lagi mobil. Jadi kayak air weeper. Air weeper tidak nyala. Jadi udah sekitar semingguan. Terus kemarin hujan, pas dicek ternyata mati. Jadi kita coba apa kendalanya. Oke, kita coba kontak dulu. Nah ini kalau kita ini kan harusnya keluar dari situ kan. Nah ini gak ada yang keluar. Oke, kita coba cari problemnya apaan. Jadi semoga bukan motor. Kalaupun motor mungkin semoga cuma kesumbat atau gimana. So, kita cek ke depan. Oke, kita coba matiin dulu. Biar gak konslet kalau ntar habis ngelepas motornya. Oke, ini adalah saluran untuk keluaran air weepernya. Sini kak, bentar kak. Nah terus ini salurannya. Udah ketemu masalahnya ternyata ini putus di ujung salurannya. Putus, jadi kayaknya kemakan tikus. Jadi sambungannya itu adalah ini. Kelihatan gak? Oke. Nih, sambungannya adalah ini. Ini putus. Harusnya kesini. Jadi kita coba sambungnya tikus. Tikus bajingan. Kurang makan kayaknya tikusnya. Jadi selangnya dimakan. Jadi kita coba dulu nyala apa enggak. Oke. Kakak. Ini namanya kakak Iyuk. Ini kak, coba nyalain itu kak. Di kontak mesinnya. Kontak mesinnya yang di sebelah sana. Handle yang tadi, weeper. Nah itu, digituin lagi. Ya. Ya, lakuin. Nah, motornya nyala. Mana coba, kak? Nah, tuh keluar air. Lagi, kak? Lagi, lagi. Oh, airnya habis kayaknya. Tunggu dulu. Kak, udah, kak. Tunggu dulu. Kita coba isi dulu. Kayaknya kemarin udah dicoba-coba, cuman akhirnya habis tapi enggak keluar ke atas. Jadi, kita coba isi untuk... Oh iya, bener habisnya. Enggak penuh-penuh. Oh, udah. Oke. 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 Oke, keluar airnya. Macor. Berarti tidak ada masalah Ya Oke kak udah matiin Lagi sekali lagi Oke keluar Sip Ada ketahuan problemnya Dari kabelnya yang dimakan tikus Jadi kita coba sambung Ntar gimana hasilnya Gue pikirin dulu Ntar kita lihat pake apa nyambungnya Jadi antara dua itu Kabel yang putus harus kita sambung Mungkin pake isolasi Mungkin pake Sambungan Selang yang tujuh Tujuh mili kalau gak salah ini selangnya Oke Kalau gak salah gue punya stok Yang buat taman jadi Coba ntar kita Pake Gue coba dulu ntar Gue update lagi Oke Gue punya ini Bekas waktu dulu di Taman Bekas punya taman Sisaan Sudah gak kepake Jadi kita coba Apakah masih bisa Apakah bisa Jadi ini kayaknya nih Ini buat sambung Antara dua Semoga cukup Semoga cukup Coba kita Testing Apakah masuk Karena kayaknya sama Selangnya Sama-sama Tujuh mili Wah Wah Tapi problemnya Ini kayaknya bisa nih Untuk di Kalau gini kan dimatiin Matiin Oh Nah Kalau ini bisa Terus kita bisa Pake yang Untuk nyumbat Jadi nyumbat disini Karena kalau gak salah Emang gue gak punya Untuk yang Sambung Untuk yang nyumbat Nah ini dia Nah Nah ini dia Bisa gak ini Oh gak bisa ya Ini gede juga soalnya Jadi Kita coba aja Semoga dengan Ini Kita bisa ngapain Nah ini nanti kita Kunci aja Jadi air gak keluar dari sini Oke Oke kita coba Testing dulu Sebelum kita potong Oke ini kabel Yang dimakan tikus Kita coba Masuk Yes Pas ukurannya Oke Pas Cuman berhubung Ini ada yang Bolong Ini bolong Jadi kita akan Motong sampe Segini nih Cuman kayaknya Jadi terlalu panjang Tapi ntar kita coba Dulu Mungkin ntar ininya Yang kita Kita sesek Sesekin aja Ini gak lewat sini Terlalu mungkin Nambung aja langsung Biar bisa Ketemu Karena ini dipotong Berarti kan jadi pendek Ketika jadi pendek Berarti Sampai sana Gak nyambung Jadi harus kita Padetin lagi Kabelnya Biar ada Renggang-renggang Oke Kita coba potong Oke kita coba Potong dulu Pakai cutter Cari posisi Yang Ini yang kita Pendekin Kita potong Segini Semoga Nanti Cukup Sambungannya Kita buang Sekarang Kita pasang Wow Oke kita coba Sambung Yuk Ternyata Beneran gak nyampe Jadi mau gak mau Kita bongkar Yang disini Ini kita pendekin Kita pendekin Kita lepas Dari sini Oke ini adalah Pembetulan Sekitar Nah kita lepas Tempatnya agak susah Tangan gak masuk Gimana caranya Gimana caranya Gimana caranya Nah dapet Nah dapet Oke Oke Akhirnya Berhasil Ini udah kesambung Jadi kita kencengin Ininya nih Kita kencengin Biar air dari sini Gak keluar Jadi dia bisa Menyembur Dengan normal Ini kan harusnya Ada Awas mobil Ini kan harusnya Kesini Dari sini Kesini Jadi kita bebas Sedikit Kita masukin aja Kesini Semoga nanti Kita lepas Ditutup Oke kita coba Testing sekarang Sekarang kita Testing Lagi kayak tadi Yes Keluar sekarang Aman Dan Ininya Lagi Kak Nah gak keluar air sedikit pun Akhirnya berhasil Sip Oke Terima kasih Kak Kayu Kak Kayu Terima kasih Udah Udah berhasil Karena sudah berhasil Sekarang tinggal Mikirin ini Ini Apakah kita mau balikin Seperti semula Dengan Semoga masih cukup Kita masukin Kesini Balikin lagi Kita balikin Kesini Kita masukin Semoga Dengan berkurang sedikit Gara-gara dipotong Kita masih tetap Bisa untuk nutup Oke kita coba Kita coba tutup Apakah Berpengaruh Bagus Ternyata tidak Yes Sekarang Kita tinggal nge-set dia Kita setting Untuk posisinya Biar tepat Disitu Kita panggil lagi Kak Kayu Oke Kak Kayu Oke Nyalain Nah jatuhnya Disitu Oke berarti yang Ini udah pas Tapi yang sini Kita coba turunin lagi Biar jatuhnya disini Dengan Menggunakan ini Sama yang itu Terlalu tinggi Terlalu tinggi Jadi kita turunin Oke segini Oke segini Terlalu turun Kita tinggiin Kita tinggiin lagi Terlalu jauh Terlalu jauh Ntar dulu Kak Jangan nyalain dulu Nah pas Oke Lepas Yang satu jatuhnya pendek Yang satu di ujung Yang satu di ujung Yang satu jatuhnya pendek Sip Berhasil Jangan matiin Kak Terima kasih Kak Kayu Terima kasih Ada ya Ini Kak Kayu Akhirnya berhasil Oke Terima kasih udah nonton videonya Jadi Gak penting banget Tikus Bener-bener Nyusahin Jadi dia ada Dari Digigit Jadi kemarin Pas hujan Wipernya itu Airnya gak nyala Jadi Karena udah seminggu Mobil gak dipakai Debu udah banyak Terus akhirnya Ketika Airnya ada Wiper Hujannya juga Kecil Jadi keliatan Kotor banget Nah terus Tadi kita udah Coba benerin Udah aman Oke Sampai ketemu lagi Di video berikutnya Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax